Percatakan sawah terbengkalai Percatakan sawah seluas struktur hektare tersebut hanya tinggal harapan bagi masyarakat desa Rukam karena pekerjaan pembuatan tanah hanya dikerjakan sebasis pembersihan lahan dan pada area ini tidak terlihat adanya pekerjaan pembuatan sawah. Kegagalan pelaksanaan pekerjaan ini telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat desa Rukam yang semua berharap dapat memiliki sawah namun hanya mendapat hamparan lahan kosong yang habis dibersihkan. Pada saat dimintai keterangan tentang kegagalan pembuatan sawah tersebut, Kadis Pertanian Kabak Muaro Jambi Insenyur Erwin Sitanggang menyatakan kegagalan pembuatan sawah tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan pekerjaan cuaca kurang baik. Setiap harinya hujan sehingga mengakibatkan lahan yang akan dibuat sawah tergenang air atau banjir. Kadis juga menyatakan pekerjaan ini hanya dibayar sebatas uang muka mengenai pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan PT. Kuber Chandra Indah Nanjaya. Kadis mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena hal ini bukan faktor kesengajaan. Ini dikarenakan faktor alam katanya. Namun bila dilihat di lapangan kegagalan pada pekerjaan ini diduga ada unsur kesengajaan. Hal ini terlihat pada alat yang digunakan untuk pekerjaan ini kurang memadai sehingga pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan sampai akhir masuk ke depak. King Jambi melaporkan.